Kita awal di Seperti Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemerintah setelah menetapkan delapan tersangka pengeroyokan almarhum Haringga Sirila, Kepulsaan Resort Kota Besar Bandung memburu perekam sekaligus penyebar video pengeroyokan tersebut. Polisi akan mencerat pelaku perekam dan penyebar video pengeroyokan dengan Undang-Undang ITE. Setelah bergerak cepat dengan menetapkan delapan tersangka kasus pengeroyokan supporter Jake Mania, almarhum Haringga Sirila, Kepulsaan Resort Kota Besar Bandung memburu perekam dan penyebar video pengeroyokan tersebut. Polisi menilai perekam dan penyebar video pengeroyokan Haringga telah melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Penyebaran video pengeroyokan tersebut bermuatan gambar yang negatif, juga dapat memprovokasi dan memperpanas rivalitas kedua supporter sepak bola antara Bobotoh Persib dan supporter Jake Mania. Kita bisa kita periksa dan kita juga kaitkan dengan Undang-Undang terpunyai tidak usah pasal pengeroyokan. Berarti untuk video ini masih delapan tersangka ya? Masih, masih delapan tersangka. Kami masih bekerja pemeriksaan intensi termasuk pemeriksa kepada panitia paksana. Polisi pun mengimbau agar masyarakat menghapus dan tidak turut serta menyebarkan video pengeroyokan terhadap almarhum Haringga yang terjadi minggu lalu di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api sesaat sebelum pertandingan antara Persib versus Persija dimulai.